Hai kembali lagi bersama saya di channel Sasuga anime apa kabar semuanya semoga kalian semua baik-baik saja kali ini saya akan membahas karakter Yoshida di Chainsaw Man baiklah sebelum kita mulai bagi yang belum subscribe diharapkan untuk menekan tombol subscribe like dan jangan lupa komen sebagai bentuk dukungan kalian atas channel saya jika sudah langsung saja Mari kita mulai para penggemar dari Chainsaw Man tentunya mengenal berbagai karakter baru dalam ceritanya misalnya kita mengenal sosok Asami takah yang menjadi protagonis utama baru di serinya meski begitu kita juga cukup banyak diperkenalkan sosok baru seiring berjalannya cerita Chainsaw Man part kedua sendiri berfokus pada Asami takah sosok gadis SMA tertutup dan pemalu serta kesehariannya Asa kemudian harus mengalami nasib mengerikan dimana dia menjadi wadah bagi salah satu devil yaitu war meskipun pada awalnya dia tidak memiliki teman namun kemudian dia mengenal sosok Yuko dan juga Hirofumi Yoshida Yuko adalah teman wanita Asa yang cukup dekat dengannya saat ini dimana dia bersimpati terhadap Asa sementara Yoshida adalah pria yang Asa sukai di sisi lain Yoshida dan Yuko sendiri tergabung dalam sebuah klub dimana mereka memiliki misi untuk mencari dan menghabisi para devil yang berkeliaran yang menarik adalah dalam beberapa chapter terakhir sosok Yoshida menjadi sorotan utama selain juga sosok denji yang akhirnya kembali muncul setelah lama dinantikan lalu siapa sebenarnya sosok Hirofumi Yoshida ini mengenal Hirofumi Yoshida Hirofumi Yoshida adalah sosok karakter pendukung yang muncul di seri Chainsaw Man part kedua dia merupakan murid di sekolah SMA yang sama dengan Asa Mitaka dan bahkan bergabung dalam satu klub yang sama devil hunter klub berkaitan dengan klub tersebut Yoshida sebenarnya sempat bertemu Asa di gerombang sekolahnya sayangnya saat itu war devil yang mengambil alih tubuh Asa untuk mencari tahu kebenaran Chainsaw Man Yoshida sebenarnya bukan karakter yang benar-benar baru dia sempat bertemu dengan Denji dalam cerita Internasional Assassin dan sejak saat itu Yoshida berusaha untuk tetap menjaga identitas dari Denji di manga Chainsaw Man part kedua ini sepertinya Yoshida akan semakin memiliki peran penting seperti yang kita lihat di chapter ke-6 saat Denji berhasil mengalahkan Bud Devil kedekatan Yoshida dan Denji akhirnya semakin menjadi-jadi saat dia membantu Denji untuk mencari sosok wanita yang dia sukai dan tanpa diduga Yoshida kemudian memperkenalkan Denji dengan sosok Asa Mitaka menarik tentunya untuk melihat apa yang akan Yoshida lakukan selanjutnya baik terhadap Denji ataupun Asa kekuatan Yoshida untuk saat ini kita masih belum mengetahui banyak tentang sosok Yoshida dia nampak memiliki kemampuan untuk mengamati dan berkomunikasi yang baik setelah pertemuannya kembali dengan Denji dia berusaha untuk memahami mengapa Denji ingin semua orang tahu siapa dirinya yang sebenarnya dan ternyata alasannya sendiri cukup konyol dimana Denji ingin semua gadis suka padanya meskipun masih menjadi murid SMA banyak yang menyangka jika dia adalah sosok anggota pemburu devil yang sudah berpengalaman hal ini berkat perilaku dan juga pengetahuannya tentang berbagai iblis dalam cerita Internasional Assassin dia bahkan sangat memahami dan bisa berdiskusi mengenai kekuatan dari Makima bersama Kishibe Yoshida juga bergabung dalam ritual bunuh diri untuk memanggil kuansi sebenarnya Yoshida memiliki sebuah kontrak kerjasama dengan Octopus Devil dia bisa memanggil iblisnya dengan menyilangkan jari tengah dan jari telunjuknya Octopus Devil akan mengeluarkan tentakelnya untuk membantu Yoshida dalam pertempuran tentakel tersebut bisa dia gunakan untuk melumpuhkan musuh menangkap Yoshida yang terjatuh dan memproduksi tinta yang akan membatasi pandangan musuhnya Fujimoto tentunya memiliki misi khusus mengapa kemudian dia menghadirkan kembali sosok Yoshida Apakah dia memiliki agenda tersembunyi seperti halnya war devil? kita nantikan saja kelanjutan cerita Chensoumen pada chapter-chapter yang akan datang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih